Udang adalah makanan laut yang paling digemari untuk dikonsumsi oleh seluruh orang di dunia. Ada banyak sekali jenis-jenis udang seperti udang windu, udang galah, litopenaus, udang fanamai dan masih banyak jenis lainnya. Hewan laut ini dapat ditemukan di hampir semua perairan di sungai dangkal hingga laut yang dalam. Dan tentunya dari setiap kawasan tersebut udang yang ditemukan jenisnya berbeda-beda. Masyarakat di seluruh dunia mengemari santapan udang juga bukan semata-mata karena rasanya saja, tetapi juga banyak hasil yang dihasilkan oleh udang. Di antaranya dapat memberikan kesehatan tubuh, khususnya kesehatan tulang dan otak, mengurangi resiko terkena penyakit kardiofaskular, dan meringankan kelelahan pada mata. Beberapa manfaat ini membuat tingkat permintaan udang di dunia sangatlah besar. Di masa pandemi seperti ini, komoditi ekspor udang tidak terpengaruh signifikan. Bahkan semakin meningkat kebutuhan konsumen dan justru mendongkrak harga. Pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan pada pekerja, karena merawat udang juga sangat rentan terkena virus di habitatnya yang akan berakibat panen rugi. Panen udang di kawasan tambak Kabupaten Comal sebagai contohnya. Pada hari Selasa kemarin, seperti yang dijelaskan oleh pengelola tambak, lahan yang ia kelola banyak menyerap tenaga kerja, terutama di musim panen. Yang berkala dalam satu tahun bisa empat kali panen, di mana karyawan tetapnya digaji hingga 3 juta dan ditambah bonus lainnya, seperti udang hasil panen dan sembako. Mengenai ekspor udang, pemerintah lewat dinas terkait juga lancar, seperti kebutuhan konsumen internasional sangat tinggi. Sebagaimana negara kita merupakan pengekspor nomor dua di dunia. Berdasarkan data dari FAO di tingkat internasional, China masih menjadi negara nomor satu untuk penghasil udang Faname, lalu di posisi kedua adalah Indonesia, dan India di posisi ketiga. Tetapi untuk tingkat pertumbuhan produksinya, India masih menduduki peringat pertama, lalu diikuti oleh Indonesia di posisi kedua. Adanya data tersebut, udang merupakan komoditas yang memiliki prospek tinggi. Bahkan dengan kedudukan Indonesia di posisi kedua untuk pasar Amerika Serikat, sangat memungkinkan bagi penghasil udang di Indonesia untuk terus meningkatkan produksi mereka, karena memiliki peluang yang sangat besar di Amerika Serikat. Sebelum pandemi, udang itu terberjalan untuk pengaruh tidak signifikan, karena udang itu pasarnya bukan hanya dalam negeri, tapi juga ekspor. Jadi istilahnya sebelum pandemi oke dan masuk pandemi tidak begitu signifikan? Secara signifikan, termasuk salah satu komoditas yang tidak terpengaruh di lukung pandemi. Di harga paling kisaran naik turunnya sekitar 5 persen lah. Dari sebelum pandemi itu 57.000 persen 100, sekarang di angka 55.000. Sutanto Hadi, Batik TV, melaporkan.